Wakil Bupati Sambas Fahru Rofi menyampaikan ucapan terima kasih sekaligus apresiasi kepada ASN yang telah pernah tugas yang sudah memberikan pengabdiannya kepada Kebupaten Sambas selama puluhan tahun. Hal tersebut disampaikan Wakil Bupati Sambas usai kegiatan Isro Mi'raj, Jumat 4 Maret 2022, di Aula Utama Kantor Bupati Sambas. Fahru Rofi berharap ASN yang telah pernah tugas tersebut menjadi contoh ASN lainnya, sehingga bisa mendukung dan mensukseskan program Sambas berkemajuan. Selamat ya, selamat menaksanakan masa pernah tugas, selamat kembali kembali masyarakat. Kami dari Pembuatan Sambas, ucapan penghargaan setinggi-tingginya, makasih ya, untuk pengabdian selama ini, dan ini juga bisa dijadikan contoh ya pada ASN-ASN lain bahwa kawan-kawan yang sudah melaksanakan tugas, melaksanakan tugasnya dengan baik, dan pasal kekelangan apapun, dan berakhir juga baik ya, pensiun juga dengan pensiun yang baik. Harapan kita ini menjadi contoh, menjadi pengalaman untuk kawan-kawan yang masih bertugas, sehingga dalam penjagaan roda pemerintahan bisa berjalan pancar sebagaimana mestinya. Di tempat terpisah, Yusran salah satu pimpinan OPD yang telah pernah tugas menjelaskan pengabdian selaku aparatur sipil negara selama kurang lebih 30 tahun. Dalam kesempatan itu, ya berpesan kepada para ASN lainnya untuk mengingat tiga hal, yaitu cintai pekerjaan, ikuti aturan, dan loyalitas dengan atasan. Alhamdulillah pada pagi hari ini, kami telah habis masa purna tugas, ya, selaku aparatur sipil negara yang kurang lebih 30 lebih tahunnya, 36 tahun, ya, membedi kepada negara, ya, dimana tentunya perjalanan yang cukup panjang, 30 tahun ini adalah merupakan perjalanan yang sangat panjang, dimana saya selaku aparatur sipil negara yang selama bertugas lebih kurang 6 kecamatan, ya, yang saya buat tugas, terutama di kecamatan Paloh, kecamatan Paloh, kecamatan Sejangkung, kecamatan Teluk Ramat, kecamatan Galing, kecamatan Tekarang, dan kecamatan Sambas, ya, dan khusus untuk kepada rekan-rekan ASN, ya, yang masih aktif, yang masih panjang, menjalankan tugas, dan mengepdi kepada negara, lakukan tiga hal yang perlu diperhatikan, yang menjadi atensi bersama, atensi daripada rekan-rekan, yang pertama, kerjai pekerjaan, lakukan pekerjaan, cintai pekerjaan, ya, ikut aturan, dan loyalitas kepada atasan. JSMTV, madahkannya.